Intro Halo, Rifonnews kembali hadir. Mensos Risma janjikan ternak babi untuk pemulihan ekonomi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Papua. Tepatnya di Kabupaten Jayapura pada Sabtu 7 Agustus pagi. Dalam kesempatan itu mantan wali kota Surabaya ini langsung menemui jemaat gereja Eksklesia Milinik Ciklop yang menjadi korban bencana banjir bandang 2019 lalu. Dua tahun pasca banjir, para korban banjir bandang 2019 itu masih menempati kem penampungan sementara di kawasan His, tepatnya di Polomo Sentani. Pada kesempatan itu, Risma menjanjikan akan membangun perumahan layak huni bagi para korban banjir 2019. Kami akan bangun perumahan secepatnya dan itu sudah kami bicarakan setelah ada koordinasi dengan Pak PDT Binilu. Ujar Risma saat berdialog dengan ratusan warga di penampungan sementara. Risma juga akan memberikan bantuan ternak babi dan membentuk kooperasi bagi korban bencana banjir bandang. Bantuan ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi masyarakat pasca bencana banjir bandang 2019. Akan diberikan bantuan ternak babi, kita bentuk kooperasi. Ini dalam rangka untuk pemulihan ekonomi, ujar Risma disambut tepuk tangan warga. Risma juga turut membagikan sejumlah buku bacaan bagi anak-anak di pengungsian termasuk mainan. Mensos Risma berharap anak-anak ini tetap memiliki semangat belajar pasca peristiwa banjir bandang. Kunjungan ke tempat pengungsian itu menjadi salah satu dari beberapa agenda kegiatan yang dilakukan Mensos Risma selama disentani Kabupaten Jayapura, Papua. Demikian Riff on News kali ini. Nantikan news update berikutnya tentu masih di Riff Organizer YouTube channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.